Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas Usman Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar Hari ini teacher akan memberikan materi tematik Matematika Tema 3 subtema 1 Yuk disiapkan buku tema 2C Anak-anak sebelum kita melakukan pembelajaran Ayo semuanya kita berdoa terlebih dahulu Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat Amin ya rabbal alamin Berdoa mulai Berdoa selesai Baik semuanya sudah siap ya dengan buku tema 2C Yuk sebelumnya Teacher akan memberitahu kalian Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Kalian akan belajar matematika Menyebutkan dan membandingkan nilai uang logam Nomor 2 Menyebutkan, membandingkan, dan mengurutkan nilai uang kertas Yang ketiga Mengurutkan nama benda sesuai harganya Dan yang keempat Membandingkan dan mengurutkan harga benda Itulah anak-anak materi yang akan kita pelajari pada hari ini Baik langsung saja kita buka halaman 4 Ayo mengamati Ibu membeli kue di toko kue dekat sekolah Nina Setelah membayar, ibu mendapat uang kembalian Perhatikan gambar uang kembalian ibu di bawah ini Di situ ada gambar Uang logam 1000 Ada 2 Dan uang logam 500 Ada 1 Taukah kamu berapa nilai uang kembalian yang diterima ibu? Ya, terdapat 2 jenis uang Yaitu Ya, uang kembalian yang diterima oleh ibu adalah 1000 ditambah 1000 ditambah 500 Hasilnya adalah 2500 Jadi, uang kembalian yang diterima ibu adalah 2500 rupiah Perhatikan gambar yang ada pada tabel ya Terdapat 2 jenis uang Yaitu uang kertas dan uang logam Setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing Pada tabel di bawah ini Terdapat 4 macam uang logam Gambar yang pertama menunjukkan uang 100 rupiah Nilainya 100 rupiah Gambar yang kedua adalah uang logam yang nilainya 200 rupiah Jika ditulis RP200,00 Gambar yang ketiga Uang logam yang nilainya 500 rupiah Jika ditulis RP500,00 Gambar yang keempat Nilainya 1000 rupiah Jika ditulis RP100,00 Baik, kita lanjutkan ke halaman 5 Nilai uang berbeda-beda Nilai uang dapat dibandingkan Perhatikan contoh berikut ini Terdapat uang logam 200 rupiah Dan terdapat uang logam 100 rupiah Jika dibandingkan Uang 200 rupiah Lebih besar nilainya Lebih besar nilainya dibandingkan Uang 100 rupiah Contoh berikutnya adalah Uang logam 500 rupiah Dan uang logam 1000 rupiah Jika dibandingkan Uang 500 rupiah Lebih kecil nilainya Daripada uang 1000 rupiah Jadi ingat ya anak-anak Kalau kalian membandingkan Selalu lihat gambar Pada sebelah kiri Ayo sekarang kita latihan Membandingkan ya Ayo membandingkan nilai uang berikut Dengan menuliskan Lebih besar dari Atau lebih kecil dari Nomor 1 100 rupiah Titik-titik 500 rupiah Jawabannya adalah Ya Lebih kecil dari Nomor 2 1000 rupiah Titik-titik 200 rupiah Jawabannya adalah Lebih besar dari Nomor 3 1000 rupiah Titik-titik 100 rupiah Jawabannya adalah Ya Lebih besar dari Nomor 4 200 rupiah Titik-titik 500 rupiah Jawabannya adalah Lebih kecil dari Jadi ingat Kalau membandingkan Suatu benda Harus dilihat Dari sebelah kiri Oke anak-anak Masih semangat ya Sekarang kita akan Belajar di Pembelajaran 3 Halaman 15 Kita masih tetap Belajar berhitung ya Ayo berhitung Ibu dan Nina Membeli buah di pasar Ibu membayar Dengan uang berikut Nah hari ini Kita akan belajar Uang kertas Pada gambar Ditunjukkan Ada uang kertas Senilai 10.000 rupiah Dan Uang kertas 5.000 rupiah Tahukah kamu Berapa nilai uang Pada gambar di atas Ya Tadi Sudah teacher sebutkan ya Uang kertas itu Memiliki nilai yang Berbeda-beda Apa saja itu Perhatikan contoh Berikut ini Yang pertama Adalah Uang kertas Senilai 1.000 rupiah Jika dituliskan RP 1.000 0.00 0.00 Jika dibaca 1.000 rupiah Contoh yang kedua Adalah Uang 2.000 rupiah Jika ditulis RP 2.000 0.00 0.00 Dibaca 2.000 rupiah Yang ketiga Uang 5.000 rupiah Jika ditulis RP 5.000 0.00 0.00 Dibaca 5.000 rupiah 5.000 rupiah Yang keempat Uang 10.000 rupiah Jika ditulis RP 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 Dibaca 10.000 rupiah Setelah kita belajar Mengenal Uang kertas Sekarang kita akan belajar Membandingkan nilai uang kertas Ayo sekarang kita buka halaman 16 Perhatikan contoh berikut ini Uang kertas 2.000 rupiah Nilainya Lebih besar dari Uang kertas 1.000 rupiah Kemudian Uang 2.000 rupiah Lebih kecil nilainya Dipandingkan Uang kertas 5.000 rupiah Nah bagaimana mudah bukan anak-anak Sekarang ayo kita latihan ya Yuk kita latihan mengurutkan nilai uang kertas ini Jika diurutkan dari yang terkecil Kalau dari yang terkecil berarti mulai dari Yang sebelah kiri Coba dilihat yang paling kiri ya Yang paling kiri sendiri adalah 1.000 rupiah 2.000 rupiah Dan 5.000 rupiah Sekarang kita urutkan dari yang terbesar Kita lihat dari sebelah kiri dulu Yaitu 5.000 rupiah 2.000 rupiah Dan 1.000 rupiah Nah coba sekarang kita latihan mengurutkan Coba urutkan nilai uang berikut ini Mulai dari yang terkecil Oke teacher tunjukkan jawabannya ya Mulai dari 5.000 rupiah 1.000 rupiah 2.000 rupiah Dan 5.000 rupiah Jadi yang paling kecil adalah Uang logam senilai 5.000 rupiah Dan yang paling besar adalah Uang kertas senilai 5.000 rupiah Baik kan anak Setelah kita belajar Mengenal jenis uang logam Dan uang kertas Sekarang kita Masuk ke pembelajaran 4 Halaman 19 Kita akan belajar Mengurutkan Nama benda Sesuai harganya Di minimarket Dijual barang-barang berikut Ya ada pensil Ada penghapus Dan ada Buku Buku tulis ya Harga penghapus Yaitu 1.000 rupiah Harga pensil 2.000 rupiah Dan harga buku tulis 5.000 rupiah Sekarang Kita jawab pertanyaannya ya Nomor 1 Manakah dari pecahan uang berikut Yang sesuai dengan Setiap harga barang di atas Baik untuk yang Uang kertas 2.000 Itu sesuai dengan Harga barang yang apa Harga barang apa Ya Harga Pensil Kemudian Uang logam seribu Sesuai dengan Harga barang apa Ya Sesuai dengan Harga Penghapus Ada Uang 5.000 rupiah Sesuai dengan Harga barang Ya Sesuai dengan Harga barang Buku tulis Nomor 2 Jika kamu ingin Membeli benda yang Paling murah Benda apa Yang akan Kamu beli Manakah Yang paling Murah Di antara Ketiga barang Tersebut Ya Jawabannya Adalah Penghapus Jadi Barang yang Paling murah Adalah Penghapus Nomor 3 Jika kamu Ingin membeli Benda yang Paling mahal Benda apa Yang akan Kamu beli Ya Benda yang Paling mahal Adalah Buku tulis Karena Harganya 5.000 rupiah Nomor 4 Urutkan Nama Benda-benda Ini Mulai Dari Yang Paling Mahal Yang Paling Mahal Adalah Buku Tulis Kemudian Pensil Dan Penghapus Nomor 5 Urutkan Nama Benda Mulai Dari Yang Paling Murah Yang Paling Murah Adalah Benda Penghapus Kemudian Pensil Dan Buku Tulis Anak-anakku Demikianlah Materi Yang Bisa Teacher Sampaikan Pada Hari Ini Semoga Materi Hari Ini Dan Ilmu Yang Kita Belajari Bermanfaat Amin Amin Yarobal Alangin Oke Jangan Lupa Dukung Selalu Channel Dari Teacher Dengan Cara Like Subscribe Share Dan Comment Agar Teacher Bisa Terus Berkarya Membuat Video-video Pembelajaran Untuk Kalian Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Dari Sampai